Hai teman-teman, jumpa lagi di channel youtube Maimuna Kali ini aku akan main game Sakura School Simulator Dalam rangka bikin video tutorial fungsi tombol secure passion to scratcher Dan juga tombol lain-lainnya seperti save button, radar button, mission button dan lain-lainnya Nah teman-teman, pasti penasaran kan, pengen tau kayak gimana sih video tutorialnya untuk fungsi tombol secure passion to scratcher Yuk teman-teman, kita ikutin videonya Hai teman-teman, kita langsung aja ya ke video tutorial yang pertama Nah kita akan masuk ke menu ya teman-teman, kemudian sistem setting Nah untuk yang pertama, aku akan jelaskan mengenai tombol save button teman-teman Nah kita centang tombol save buttonnya ya Akan muncul di sini nih tombol save-nya teman-teman, di kanan atas Nah fungsi tombol save button ini untuk apa sih? Fungsi tombol save button ini adalah untuk menyimpan jumlah uang dan warna mobil Kalau kita warnain mobil teman-teman, tuh dia Nah kita langsung aja ya coba nge-press untuk simpan uang dan warna mobilnya teman-teman ya Kita coba tambah uangnya Kalau yang jumlah uang yang standarnya ya teman-teman dari game sakura ini adalah 5.000 Jadi kalau misalkan teman-teman keluar dari game tanpa nge-save Apa namanya nge-save game-nya ini dia akan balik lagi ke 5.000 ya teman-teman ya Walaupun jumlah uang teman-teman bertambah Tapi kalau kita pakai tombol save Apabila misalkan kita kan sekarang uangnya udah nambah nih jadi 15.000 Nanti ketika kita masuk ke game lagi uangnya tetap 15.000 teman-teman Jadi pas masuk game teman-teman jadi masih kaya ya teman-teman ya Nah coba kita tadi kan kita udah ambil uang nih 10.000 ya teman-teman ya Jadi kan nominal uangnya jadi bertambah Nah sekarang kita coba warnai mobilnya teman-teman Warnai mobilnya kemudian kita coba tombol save-nya Kita lihat apakah semuanya tetap sama Uangnya 18.000 dengan mobil luar naik Ataukah balik lagi ke standar Kalau yang sepengalaman aku sih Kalau kita pakai tombol save semuanya akan tersimpan teman-teman Tapi kalau kita nggak pakai tombol save semuanya hilang Jadi nanti mobilnya balik lagi ke warna asalnya warna pink Terus uangnya juga ke nominal standar yaitu 5.000 Nah kita langsung aja teman-teman ya kita warnai warna apa nih Aku mau warna kuning deh Tuh kayak mini cooper ya teman-teman ya Warna kuning ya teman-teman Nah setelah itu coba Kita langsung coba aja nih tombol save-nya teman-teman ya Kan mobil warna kuning Kan mobil warna kuning uangnya ada 13.000 Kita coba kalau pakai tombol save Dia semuanya akan hilang atau tersimpan Coba teman-teman save ya Kita masukin di slot 1 ya teman-teman ya Kan ada slot 0, 1, 2 Aku mau yang slot 1 deh Oke Nah kemudian kita keluar dari game ya teman-teman Back to title Kita keluar game ya teman-teman ya Coba kita lihat Kita masuk ke game ya teman-teman Masuk ke Ini kan slot 1 ya teman-teman ya Udah slot 1 Kemudian kita ngeload game teman-teman Nah bisa teman-teman lihat ya Tuh kan mobilnya Warna kuning sekarang Tersimpan warnanya teman-teman Nah kalau teman-teman Tidak pakai tombol save Kalau masuk game itu Biasanya warnanya pink teman-teman Walaupun misalkan teman-teman Udah ubah warnanya Tapi teman-teman lupa Nggak pecan tombol save Dia akan balik lagi ke warna pink teman-teman Dan uangnya jadi Rp5.000 Tapi kalau kita pakai tombol save Tuh teman-teman lihat ya Mobilnya warna kuning Terus uangnya masih lepas Rp13.000 Yeay Jadi teman-teman Buat tutorial yang pertama Nah berikutnya lanjut ke tutorial kedua teman-teman ya Nah teman-teman Untuk video tutorial kedua ini Kita langsung aja masuk ke menu ya teman-teman Kemudian sistem setting Yang kedua ini Aku akan bahas mengenai radar button teman-teman Tombol radar button Kita centang ya teman-teman ya Nah kita centang radar button Kemudian kita lihat Di tombol radar buttonnya ada di sebelah tombol menu teman-teman Fungsinya apa sih Tombol radar button ini Fungsinya adalah Kita coba aja teman-teman ya Klik Nah Fungsinya adalah untuk Menunjukkan lokasi Dimana kita berada teman-teman Dimana karakternya berada Nih Kalau kita lihat di peta Ini rumahnya Sakura ada disini teman-teman Tuh yang ada panah pinknya ya teman-teman ya Itu rumahnya Sakura Nah Kalau teman-teman mau Lihat lokasi lainnya ada di mana Yuk kita pindah coba teman-teman ya Kita pindah misalkan ke Sekolah nih teman-teman Nih ke sekolah teman-teman ya Coba Kita lihat tombol radar buttonnya Tuh kan berpindah teman-teman ya Di sekolah Tuh ini petanya teman-teman Ya Ini buat Menunjukkan di mana lokasi kita berada Gitu teman-teman ya Terus kalau misalkan Mau ke Rumah sakit Nih Lihat radarnya Tuh ya teman-teman ya Rumah sakit Kemudian mana lagi teman-teman Mau ke Provenade nih teman-teman ya Taman Provenade ini Kita lihat di radarnya Tuh disini teman-teman Taman Provenade ya Tuh teman-teman juga bisa lihat sekitarnya Ini kan ada Yang gunung-gunung itu kan teman-teman ya Terus ini rumput-rumput hijau gitu Oke teman-teman udah jelas ya Buat Tombol radar itu fungsinya buat apa Jadi buat Peta ya teman-teman ya Peta atau map Untuk penunjukkan di mana kita berada Tuh radar button Oke next tutorial teman-teman Nah teman-teman Untuk video tutorial berikutnya Yang ketiga Yaitu Kita masuk ke menu ya teman-teman Seperti biasa Kemudian kita masuk System Setting Nah kita akan bahas Mengenai tombol Ini teman-teman Ini kan udah bahas yang Save radar teman-teman ya Kemudian kita bahas yang Mission Button nih teman-teman Tombol Mission Button tuh apa sih Untuk apa sih fungsinya Nah kita klik ya teman-teman Tombol Mission Button Di Mission Button itu akan muncul Di sebelah kanannya tombol radar Atau sebelah kirinya tombol help teman-teman Kita klik aja ya Mission Button Di tombol Mission Button itu adalah Untuk apa namanya Memuat daftar-daftar misi Di Sakura Sku Simulator Kalau teman-teman memainin gamenya Tuh ada banyak nih teman-teman Tombol Mission Mission Di Sakura Sku Simulator Coba kita Kita apa namanya Kita praktekan Beberapa ya teman-teman ya Di tombol Mission ini ya Nih teman-teman Kita coba yang ini nih Aku paling suka nih teman-teman Yang Ride a T-Cup nih teman-teman Nih kita coba yang ini ya Ride a T-Cup gitu Kita masuk ke ini teman-teman Taman hiburan Atau Amusemen Atau Amusemen Park teman-teman Nah yang T-Cup itu Itu teman-teman ya Mainan itu tuh yang cangkir-cangkir Muter-muter Mana tuh cangkir muter-muter ya Ini dia teman-teman Jadi Salah satu misinya adalah Kita main permainan ini nih Cangkir muter-muter teman-teman Seru loh mainnya Sit Eh 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 Tuh teman-teman ada tulisannya ya Trophy Ride a Cup Apa tadi yang complete itu ya teman-teman ya Berarti misinya complete Coba kita lihat disini teman-teman Mission Tuh kan Ride a T-Cup clear ya teman-teman Berarti Misinya ini sudah dilakukan Nah teman-teman Kalau misalkan Mau Apa namanya Eh Mau main game Sakura skusi motor ini Bisa Lakukan semua misi-misinya teman-teman Sampai selesai semua Nanti kita lihat Apa yang akan terjadi teman-teman ya Kalau kita selesaikan semua Coba teman-teman Nah teman-teman Berikutnya kita masuk tutorial yang keempat ya Tutorial yang keempat ini adalah Kita masuk ke menu Kemudian system setting Nah ini ya Tombol Invisible UI teman-teman Apa sih tombol invisible UI Fungsi tombol invisible UI ini adalah Kita langsung centang aja biar tau teman-teman Nah Nah teman-teman bisa lihat ya langsung ya Jadi kalau kita Apa Tekan atau centang tombol invisible UI ini adalah Jadi semua tombol-tombolnya itu Hilang teman-teman Ini bisa teman-teman pakai Kalau teman-teman mau bikin drama Jadi tidak akan terganggu oleh tombol-tombol Yang ada ya teman-teman ya Kalau buat drama kan bagus tuh Ya teman-teman Jadi gak kelihatan tombol-tombolnya Jadi bersih layarnya Nah kalau misalkan kita Uncentang atau tidak centang Tuh keluar lagi ya tombolnya Nah jelas ya teman-teman ya Jadi kalau teman-teman mau Membuat layarnya bersih tanpa tombol buat drama Tinggal tekan ini aja Invisible UI Tuh Jadi bersih deh layarnya ya teman-teman ya Enak dibuat drama tuh Oke teman-teman Kita ke next tutorial Nah teman-teman Untuk tombol berikutnya Aku akan bahas mengenai tombol ini nih Ini aku masuk ke system setting Nah aku akan bahas tombol secure passion to scratcher Nah fungsinya tombol secure passion to scratcher ini Buat apa sih Pasti teman-teman banyak yang penasaran kan Fungsi tombolnya buat apa Ini teman-teman kita langsung aja ya Ke tutorialnya Nah untuk menjelaskan fungsi tombol secure passion to scratcher ini Aku akan butuh senjata nih teman-teman Butuh senjata sama tombol attack ya Nah buat senjata aku akan ke Yakuza Momogami teman-teman Eh Yakuza offin Shimawari ya teman-teman ya Untuk senjata Sebelumnya musuhnya aku off dulu ya teman-teman Karena kalau nggak aku bisa diserang ini nanti Musuh sama polisnya aku offin dulu ya teman-teman ya Tuh biar orang-orangnya pandai hilang Karena kalau tidak dihilangin orang-orangnya Kita bisa diserang teman-teman Tuh ya Kita ambil senjata Kenapa sih kita harus pakai senjata Buat menunjukkan Apa namanya yang teori Secure passion to scratcher ini Karena ini berhubungan sama Misalkan karakternya tuh udah Tewas gitu ya teman-teman ya Itu Nanti kalau udah Tewas mau diapain sih karakternya Nah kita lihat ya teman-teman ya Kita ke hospital ya teman-teman ya langsung ya Karena ini berhubungan sama mobil ambulan Sama misalkan Karakter-karakter yang udah Tewas teman-teman Misalkan ketembak atau keserang Kita ke hospital ya teman-teman Kita langsung coba ngetes aja teman-teman ya Kita tembak Ini Kita tembak aja teman-teman ya Nih Kita keluarin tombol attacknya dulu Aku lupa tombol attacknya Nggak dikeluarin Tombol attack Nih ya teman-teman ya Kita munculin attacknya Kita langsung tembak aja deh Tuh teman-teman ya Udah tewaskan nih Kita coba ini Eh udah keburu lari teman-teman ya Yaudah ini cukup teman-teman ya Satu aja Nah kemudian Tentanya disimpan dulu deh Nah Setelah dia Tewas nih teman-teman ya Ini kan kalau udah kayak gini Udah tewas nih Kita coba angkat Ini tewas sama pingsan gitu teman-teman ya Kita angkat Kok nggak ada tombol kirinya Bisa tombol kirinya teman-teman nih Nah itu kan ada tombol kirinya ya Nih action kirinya tuh Teman-teman ya kita bawa ya Bawa pasiennya Ini pasien ya teman-teman ya Yang dia pingsan atau apa-apa yang ngetabak gitu ya Nah Orang yang udah tewasnya nih Kita bawa ke ambulan Oh ini udah tewas Teman-teman apa pingsan ya teman-teman ya Kalau dia masih zet-zet ini Pingsan kali ya Kita nggak banyak pingsan teman-teman ya Nah kita masuk ke mobil teman-teman Tadi kan ini yang Tombol secure passion Ternyata udah kita centang teman-teman ya Udah kita centang ya teman-teman ya Nah coba kita masuk ke mobil Apa yang terjadi Nah Pasiennya ini dengan rapi teman-teman Bisa dilihat ya Pasiennya ini Atau orang yang pingsannya Atau orang yang sewasnya teman-teman Ya rapi tuh di dalam ambulansi teman-teman Coba kita lihat Kita lihat dari belakang teman-teman ya Tuh Itu teman-teman lihat posisinya Posisinya rapi teman-teman ya Tuh ya teman-teman ya Coba kita Kameranya Ini teman-teman ya Jadi berbagi Tuh ya rapi teman-teman Nah Itu teman-teman Jadi kalau buat drama Bagus ya teman-teman ya Karena posisinya rapi Udah rapi Memang kalau misalkan Tombol security passionnya Nggak dicentang Nggak rapi ya kak Kita buktin aja teman-teman Coba Ya kita buktin aja teman-teman ya Kita keluar dulu Kalau keluar nih pasiennya Atau orang yang mewasnya Tentangnya dia buka juga teman-teman Coba kalau misalkan yang Security passion Duh scratchannya Nggak kita centang Tuh kita Ancentang ya teman-teman ya Kita gak centang lagi Apa yang akan terjadi Coba Kita angkat dulu Pasiennya Kemudian kita masuk Mobil lagi Tuh teman-teman Berantakan kan Posisinya ya Nggak rapi Kalau tadi Kalau tadi kan rapi Banget tuh Dia langsung lurus Nah kalau di Ancentang Gini Tuh dia miring-miringnya Tuh teman-teman Tuh ya teman-teman ya Bisa lihat ya Posisinya ya Dia miring-miring gitu Tuh Miring-miring teman-teman Tuh lihat Posisinya Ya kan Ya kan ya teman-teman Tadi kan yang tombol Secure passion to scratcher Ini udah di centang teman-teman ya Coba kita lihat Kita masuk mobil Tuh kan teman-teman Rapi kan Nah teman-teman Jelas ya Fungsi tombol Secure passion to scratcher Buat apa Yaitu buat Merapikan Posisi orang Atau pasien Yang masuk Mobil ambulans Teman-teman Tuh seperti ini Oke teman-teman Sekian dulu Video tutorial Aku Jangan lupa Subscribe Like and comment Di bawah teman-teman ya Sampai jumpa Di video aku berikutnya Dadah Jangan lupa Subscribe 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 Teman-teman ya Please 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 Dadah teman-teman Dadah teman-teman Dadah teman-teman ya